Pemirsa lima pelaku yang membunuh bosnya sendiri sudah berhasil ditangkap Polrestabes Medan bersama Polsek Medan Sunggal. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kompol Chandra Yuda Pranata ke Polsek Medan Sunggal. Terima kasih Pak Yuda telah bergabung bersama kami. Pak Yuda, bisa Anda ceritakan terkait dengan kronologi peristiwa ini sebenarnya seperti apa Pak Yuda? Selamat sore, Mbak Elita. Dapat kita jelaskan bahwa setelah terjadi peristiwa pembunuhan berencana di mana peristiwa itu terjadi pada tanggal 25 Desember 10.19.00 di mana enam orang pelaku ini melakukan perencanaan pembunuhan berencana di tanggal 24 Desember satu hari sebelum peristiwa itu terjadi. Kemudian di tanggal 26 Desember kita berhasil mengidentifikasi pelaku dan Alhamdulillah tanggal 26 Desember 12.00 kita bisa berhasil mengamankan satu peristiwa dan satu peristiwa berinisial MAA di Pematang Siantar yang mana kerjasama ini dilakukan set restrim koresta Musmedan dan juga unit restrim koresta Musmedan. Pak Yuda, benarkah bahwa motif dari ke enam pelaku ini yang menghabisi korban lantaran sakit hati dan dendam? Benarkah demikian? Betul mbak, berdasarkan pengakuan dari para pelaku pelaku memang sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan ini di tanggal 24 Desember motifnya ialah kemas sakit hati Hubungan antara pelaku dan korban apakah benar seperti yang diinformasikan bahwa hanya sebatas karyawan dan bos seperti itu? Betul mbak, ke enam orang pelaku ini semuanya karyawan di salah satu tempat pesisian mobil yang mana pelaku ini bekerja di tempat pesisian mobil tersebut di Jalan Binjai, kilometer 12,5 Desa Sisi Julio di Maju Servis Kasiun Pak Yuda, diinformasikan bahwa terdapat enam pelaku di mana lima pelaku sudah ditangkap empat diantaranya di bawah umur dan satu masih dalam pengejaran benarkah demikian Pak Yuda? Betul, kita mengamankan lima pelaku yang mana dari lima pelaku ini kita amankan empat pelaku di bawah umur satu pelaku dewasa dan satu lagi berinisial F berarti status DPO tapi kita telah mengetahui identitasnya mudah-mudahan dalam waktu saat ini kita bisa menamankan pelaku inisial F Baik, mengingat bahwa empat pelaku ini di bawah umur apa sebenarnya peran-peran mereka dalam hal ini atau peran dari ke-enam pelaku ini sudah diketahui kah dalam penyelidikan sementara ini? Pak Yuda Sudah kita ketahui ke-enam pelaku ini perannya masing-masing bahwa di mana otak pembunuh ialah atas berinisial AS di bawah umur yang berencanakan untuk melakukan pembunuhan ini dan juga kemudian inisial NH disuruh untuk menyediakan pisau oleh AS dan kemudian MR inisial MR di bawah umur juga menerima pisau dari NH dan juga melakukan penyelidikan terhadap badan korban kemudian KZ dewasa yang mana beliau pelaku ini menghayunkan martil yaitu terhadap kepala korban dan juga pelaku MA di bawah umur juga dia berperan sama juga menukur kepala korban menggunakan besi dan martil dan juga pelaku F yang mana masih DPO perannya ialah mematikan saklar listrik seperti itu Pak artinya bahwa dari ke-6 pelaku ini sudah merencanakan betul untuk membunuh atasannya? betul Pak di tanggal 24 Desember pelaku AS ini memanggil ke 5 orang rekannya untuk merencanakan asli pembunuhan ini dikarenakan 6 orang ini semuanya sama beratah sakit hati terhadap korban dan intinya dendam Pak berdasarkan informasi yang didapat Pak Yuda baik dari pelaku ataupun saksi mata yang ada apakah sebenarnya para karyawan dan juga atasan ini baik pelaku maupun korban sering terlibat cecok atau memang sering melakukan kekerasan atau seperti apa? jadi dapat kita jelaskan bahwa 6 pelaku ini bekerja serabutan dalam artian mereka sebenarnya tidak ada identitas yang tertinggal di dokumen atau di bagian administratif dimana mereka sempat bekerja jadi untuk perilaku dari korban sendiri kita nanti mungkin bisa mendalami lebih lanjut karena itu hanya masih pengakuan daripada para pelaku untuk pengejaran sendiri Pak benar kan tadi Anda katakan satu orang masih dalam pengejaran baik data diri sudah diketahui tapi bagaimana untuk proses pengejarannya sejauh ini Pak? tim masih bekerja Mbak kita dibantu juga oleh Direktur Kriminal dan umum Poles Sumatera Utara ke Preskrim Poles Radus Medan dan juga unit Preskrim Poles Sumer yang mana sekarang kita masih mengidentifikasi dimana keberadaan pelaku F ini mudah-mudahan Pak kita mahu doanya bersama untuk pelaku F ataupun yang telah mengetahui F ini melakukan tindakan kejahatan ini segera untuk menyerahkan diri gambar yang kami dapatkan informasi yang kami dapatkan ini terkait dengan barang bukti Pak boleh Anda informasikan barang bukti apa saja yang didapat dari pihak polisi yang terkait dengan kasus ini barang bukti kita pertama mengamankan satu buah busi prom kemudian satu buah busi bentuk Y kemudian satu buah martil satu buah bantal jaket kendal yang digunakan oleh pelaku baik itu selanak maupun apa namanya baju kemudian juga satu buah handphone milik korban yang dibawa oleh para pelaku baik Pak Yudha tadi Anda katakan bahwa keenam pelaku ini melakukan aksinya dengan sengaja artinya sudah terencana seperti itu hukuman apa yang akan dijeratkan kepada para pelaku mengingat bahwa ada empat pelaku yang masih berada di bawah umur ini kita tetap melakukan undang-undang perlindungan anak tetap kita berlakukan karena lima orang pelaku ini sisanya dua umur tetapi kita juga menerapkan pasal 340 kemudian berancana kemudian 38 kemudian 170 yang ketiga kemudian 365 ayat ketiga Pak Yuda terima kasih tentunya telah berbincang bersama kami telah bergabung bersama kami dalam berita satu sore pemirsa demikian Kompol Chandra Yuda Pranata Kapolsek Medan Sunggal selamat menikmati